Ada hal unik dalam terungkapnya kasus pencurian yang terjadi di toko Sembako Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Diketahui pada kejadian ini dua dari tiga pelaku berhasil diringkus oleh Polres Madiun, Jumat 1 Desember 2023. Ada pun satu orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Dua tersangka yang ditangkap tersebut ialah Anandwi Kresyawan alias ADK, 35, warga Kelurahan Bangun Sari, Mejayan, yang berperan sebagai sopir saat menjalankan aksi. Sementara eksekutor aksi pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Basir Purgianto alias BP, 38, warga Desa Kebuan Kidul, Musikan, Kabupaten Jombang. Usut punya usut sosok ADK ternyata merupakan seorang calon legislatif, caleg, Kabupaten Madiun. Diketahui, ADK merupakan caleg Partai Demokrat dari daerah pemilihan, DAPIL, satu wilayah Mejayan Sara dan DPRD Kabupaten Madiun. Terhitung, ADK sudah terlibat dalam pembobolan 18 toko dan rumah kosong. Kasus ADK sebagai spesialis pembobol toko dan rumah kosong ini diketahui dari rekaman CCTV sebuah toko di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Toko tersebut digasak maling pada Kamis 30 November 2023, dini hari. Dilansir dari Tribun Madiun, Kasat Reskrim Polres Madiun, AKP Maghribi Agung Saputra mengungkapkan total tersangka yang melakukan tindak kejahatan sebanyak tiga orang. Dari situ, terungkap bahwa pelaku adalah ADK, seorang caleg asal Madiun. ADK sendiri ditangkap di kediamannya yang berada di Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Atas perbuatannya ini, ADK dan rekan-rekannya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya paling lama 9 tahun penjara. ADK merupakan salah satu dari komplotan spesialis pembobol toko dan rumah kosong. Ia, bersama dengan residivis berinisial BP dan satu orang lainnya yang masih buron, membobol toko di berbagai wilayah di Jawa Timur. Setidaknya ada lima kabupaten yang pernah dibobol komplotan tersebut, yaitu Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, dan Nganjuk. Saat beraksi, komplotan ini berbagi peran. BP bertugas sebagai eksekutor, sedangkan ADK dan satu pelaku lain bergantian menjadi sopir. Setelah ditelusuri pihak kepolisian, ternyata mobil yang digunakan komplotan ADK ini merupakan mobil rentalan. Dia mengatakan, dalam kasus ini, polisi hanya mengusut keterlibatan ADK dalam pembobolan toko. Sebelum akhirnya ditangkap polisi, ADK dan komplotannya sudah beraksi sejak 2019. Aksi terakhirnya yaitu yang terekam di CCTV sebuah toko di Madiun pada Kamis lalu. Pemilik toko, Agung, menduga bahwa pelaku masuk dengan cara membobol jendela. Ibu Agung sempat berpikir dirinya lupa mengunci pintu. Akan tetapi, setelah dicek lebih teliti, uang 40 juta rupiah yang disimpan di laci, try. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!